selamat menikmati di sini upayakan untuk view nya disesuaikan pada layar saya 14 inci dengan 54 zoom out nya kemudian di sini yang pertama kita insert terlebih dahulu picture gambar yang sudah kita siapkan kemudian pilih pada property option layout option itu pada behind text drag ke bawah seperti ini kemudian tarik lagi sesuaikan dengan keinginan anda sebagai misal seperti ini selanjutnya kita klik insert pelan-pelan save rectangle kita buat rectangle kemudian geser dengan kursor ke atas hingga posisi bulat dan kecil ini nampak separuh klik format pilih shape fill red color shape outline pilih no outline kita lihat hasilnya sudah bagus kemudian ini kita arahkan sini kita bisa copy paste ya copy kemudian paste arahkan dengan tangan saja kursor geser ke kanan ratakan kemudian lakukan drag di sebelah kanan setelah itu klik format kasih warna sesuai dengan kebutuhan masih pada posisi tab format pilih edit shape edit point kita tarik sini usahakan posisinya jangan sampai bengkong lurus saja lepas geser ini kurang bagus ya kalau diperbesar ini masih ada tampak salah-salah ini maka harus kita perbesar kemudian klik format kita edit point nya geserkan ke arah kiri sehingga hasilnya seperti ini ini kita bisa geser ke pilih dengan kursor selanjutnya kita bikin yang menutupi sini segitiga insert save pelan-pelan pilih yang basic shape right triangle silahkan drag bisa digeser seperti ini kemudian pada format ini ada arrange kita klik pertama horizontal terlebih dahulu kita klik selanjutnya kembali ke anak penuh kecil klik lagi pilih flip nah baru ini kita kasih shape nya dengan warna white shape outline nya dengan 0 hasilnya seperti ini kita akan perbaiki ini kita naikkan nah agar antara sudut gambar dengan sudut shape bertemu menjadi satu ini juga kita sesuaikan naikkan sedikit bisa rata dengan ininya selanjutnya kita klik insert kembali bikin shape lagi yang triangle jadi iso slash ini segitiga sama kaki ini kemudian disini pada format untuk membuat persamaan kita bisa bikin sini naikkan 2,4 kemudian ini juga 2,4 seperti ini kita masih ke format baru di kita sedikit kita pilih ya pada silahkan disesuaikan aja kemudian baru klik klik pada layout option pilih behind text naikkan sini lepas geser kekiri dengan kursor saja kemudian klik format shape shape outline kita kasih warna merah kemudian shape fill merah outline no outline kita perbesar agar hasilnya sempurna ini masih kurang ke kanan tarik saja kemudian kemudian kita kembalikan lagi ke zoom 50 kita tinggal insert logo ambil insert feature tentunya anda harus menyiapkan logo terlebih dahulu insert sama ini klik dulu layout option pilih behind text baru drag kemudian perbesar silahkan di sesuaikan dengan kursor agar tampak simetris selanjutnya kita kasih icon insert icon ambil yang communication saya akan insert satu ini kita geser sebelumnya kita behind dulu ya baru kita geser drag terkecil kita kita insert lagi bikin text pilih text box disini klik arah anak panah kecil draw text box kita bikin seperti ini siapkan text notepad ini ya base kemudian ctrl A baru terbesar sesuai dengan agar tampak jelas saya akan ambil pada posisi 18 selanjutnya klik format set fill kita pilih no fill outline kita pilih no outline kita drag sebentar agar tampak tulisan G sempurna tarik ke bawah demikian kemudian kita bikin untuk phone telepon sama insert icon communication kita pilih telepon insert pilih behind text drag sesuaikan ratakan kiri dan kanan ke bawah ini kita bisa copy saja ctrl c ctrl v nomor telepon kita copy ctrl a ctrl v kita bolt kita kasih spasi spasi bisa kita perbesar menjadi 19 selanjutnya bisa diarahkan ke kiri dan ke kanan kita bisa turunkan agar simetris pakai cursor selanjutnya kita akan tulis sini untuk nama alamat url kita bisa copy saja sini ctrl v taruh di bawah siapkan url website kita edit ctrl a kita perbesar saya ambil 24 kemudian warna akan saya cerahkan saya bolt kemudian selanjutnya kita drag pada posisi rata tengah seperti ini kita bikin yang seperti contoh ini value is better insert kita ambil insert word art pilih yang light gray kemudian kita ketik selamat menikmati kemudian kita kita ambil huruf besar seperti ini bisa atur untuk hurufnya selamat menikmati selanjutnya kita pada format ini pilih ini kemudian warna kita ubah menjadi yang sesuai atau white oke hampir selesai ini tinggal kita kasih line insert shape line kita ambil aja dari atas lurus kita ambil warna shape out line red kasih efek sedikit sedu nah anda bisa lakukan line disini atau kemana saja bisa ya silahkan ini sudah selesai kita lihat untuk hasilnya seperti ini demikian semoga bermanfaat selamat berlatih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh